RR Inet Informasi Budaya Dan Global RR Inet Radio Visual Maskapai Timonim Air dari PT Marta Buwana Abadi Membuka penerbangan rute baru Penerbangan tujuan Rote Sabu Pulang Pergi Acara pengeresmian Pembukaan penerbangan perdana Rote Sabu Dilaksanakan di Bandara Desi Saudara Lekunik Kapaten Rotendau Senin 25 Januari 2021 Siang Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Wai Ngapu Selaku kuasa pengguna anggaran Penerbangan perintis di wilayah Nusa Tenggara Timur Haryanto Dalam sambutannya Di sela-sela pengeresmian Penerbangan perdana maskapai Penerbangan perintis Timonim Air Di Bandara Desi Saudara Mengatakan Bukan hanya 5 rute saja Penerbangan perintis yang ada di Nusa Tenggara Timur Diharapkan ke depannya Bukan 5 rute Yang diharapkan ke depannya Bisa banyak rute penerbangan perintis Dibuka di Nusa Tenggara Timur Sehingga dapat Melayani penumpang Dan membuka Keterisolasian Dan meningkatkan perekonomian Di daerah kapaten yang ada Di Nusa Tenggara Timur Serta membuka Destinasi wisata Di Nusa Tenggara Timur Dengan adanya penerbangan perintis Yang melayani daerah-daerah Yang belum terlayani Maskapai penerbangan Mudah-mudahan ke depan Penerbangan perintis yang ada di Nusa Tenggara Timur ini Bukan cuma 5 rute saja Tetapi bisa berkembang Lebih banyak lagi rute-rute Sehingga dapat Melayani penumpang Dan membuka Keterisolasian Di daerah NTT ini Dengan demikian Dengan keterbukaan Keterisolasian Yang bisa membuka Perekonomian Dan kita harapkan Kita bisa juga Membuka destinasi Pariwisata Yang ada di Nusa Tenggara Timur Sementara itu Kepala Bandara DC Saudaleh Rotendau Charles Malai Kosa Berterima kasih Kepada pihak Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Atas perjuangan Dengan dapat Membuka Rute-rute sabu Sabu-rute pulang pergi Dan kita diharapkan Untuk bisa mempromosikan Khususnya Penerbangan perintis Rute-sabu-sabu-rute pulang pergi Kami mengucapkan Banyak terima kasih Buat Kepala Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Dimana Lewat program-program Perintis NTT Dan juga teman-teman Di Umbu Mehang Kunda Telah memperjuangkan Satu rute Yaitu Rute-rute Sabu-sabu-rute Mari kita sama-sama Mempromosikan Transportasi ini Khususnya Sabu-rute-rute-sabu Karena Transportasi ini Kalau kami melihat Sangat membantu Saudara-saudara kita Yang ada di sabu Pemerintah Kapten Rotendau Menyambut baik Dengan adanya Rute baru Penerbangan perintis Tujuan Rute-sabu-sabu-rute Demikian disampaikan Dalam sambutan Bupati Rotendau Yang diwakili oleh Asisten 1 Sedda Rotendau Untung Harjito Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda Telah memfasilitasi Pembukaan Rute penerbangan Perintis Rute-sabu-sabu-rute Dengan adanya Penerbangan perintis ini Diharapkan bisa Mengembangkan Potensi pariwisata Yang ada di Rute dan Sabu Yang pertama Tentu juga Saya mengajak Menyampaikan Terima kasih Kepada BPK Wai Ngapu Yang peduli Dengan kita Yang mungkin Beberapa waktu Yang lalu Mungkin tidak Penting Bagi Atau kurang Perhatiannya Sehingga hari ini Beliau datang sendiri Sebagai BPK Bahwa Beliau bisa Memfasilitasi Penerbangan Dari Rute Kesabu Ini suatu Dekat yang Perlu kita Seguri Karena Masih banyak Daerah yang Membutuhkan Tetapi Beliau rupanya Juga melirik Rute Sebagai mitra Daripada Kelayanan Dalam dunia Penerbangan Untuk Melayani Rute Dari Rute Menuju Sabu Ini tidak Lain Karena memang Potensi Kedepan Pasti melihat Bagaimana Rute Dengan Sabu Ini Suatu Wilayah Yang Terlalu Dukoneksikan Karena Tadi Disampaikan Oleh Pak Kepala Bandara Bahwa Potensi Pengembangan Pariwisata Antara Sabu Dan Rute Ini Sangat Pendidikan Pengeresmian Penerbangan Perdana Perintis Dimonim Air Dilaksanakan Dengan ritual Penyireman Air Kembang Pada Badan Pesawat Dan Roda Pesawat Menadakan Secara Resmi Penerbangan Perintis Rute Sabu Sabu Rute Resmi Beroperasi Hadir Dalam Peresmian Penerbangan Perdana Dimonim Air Kapten Viko Amalo Selaku Pemilik Maskapai Dimonim Air Kepala Bandara Umbu Mehang DPRD Kapten Rotendau Dari Beranda Selatan NKRI RRI Rote Rudy Hartono Melaporkan